Om Swastiastu Saudara Umat Sudharma Berbicara tentang moderasi beragama Mari kita belajar dari sejarah evolusi Hindu dan kearipan lokal Yang merupakan model moderasi antara agama dan budaya Jadi ketika kita ingin membicarakan tentang moderasi beragama di dalam Hindu Kita mesti menengok ke belakang tentang bagaimana sejarah evolusi Hindu itu sendiri Tentu saja ketika kita berbicara tentang perbedaan dalam agama Hindu Tidak lepas dari perjalanan panjang sejarahnya yang memang memakan waktu ribuan tahun Akan ditemukan ketidakseragaman dalam agama Hindu yang berbeda dengan agama lainnya Yang nampak sama serupa dan seragam Keberagaman ini adalah ciri dari adanya pengakuan terhadap perbedaan Sehingga sangat mustahil jika menghendaki keseragaman di dalam Hindu Namun demikian bukan berarti Hindu itu tanpa konflik dalam perjalanannya Konflik ajaran hingga konflik bersenjata Pernah mewarnai perjalanan agama Hindu di India yang memang tidak luput dari pengaruh politik Persentuhannya dengan Buddha, Islam, dan kekristenan sempat membawa India pada masa-masa peperangan Masa-masa suram di India juga diwarnai dengan konflik interen Hindu Hingga merebak pula menjadi konflik aliran di Indonesia pada sekitar abad ke-10 Yang ditandai dengan perombakan besar-besaran di bidang keagaman oleh empukuturan Yang sengaja didatangkan dari Jawa ke Bali Ada hal-hal mendasar yang menjadi pusat perhatian para cerdik pandai pada masa silam Sehingga terwujudlah konsep trimurti dengan pendirian kayangan tiga Yaitu Purodese, Purupusa, dan Purodalam Hal ini merupakan model mederasi yang dibidani oleh empukuturan Ketika menyelesaikan konflik antar aliran Hindu yang pernah terjadi di Bali Keberhasilan empukuturan dalam menangani konflik di Bali ini merupakan tonggak sejarah Dimana agama Hindu dengan beraneka macam alirannya Dengan beragam purananya berhasil dipersatukan Dengan kembali pada konsep manifestasi Yang merupakan ciri dari ajaran Weda Ekam Satwiprah Bahudawadanti Bahwa Tuhan itu sesungguhnya satu Namun para bijak menyebut dengan berbagai nama Jalan tengah yang diambil oleh empukuturan Terbukti berhasil meredam konflik antar aliran di masa itu Ini menunjukkan adanya kebijakan lokal Nusantara Yang menjadi kunci keberhasilan moderasi di masa itu Yang mana akan berbeda dengan di India Yang hingga saat ini lebih menganut paham sektirian Dan meninggalkan paham manifestasi Demikian pembahasan moderasi beragama oleh empukuturan di masa lalu Yang dapat kita jadikan pelajaran hingga hari ini Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!